Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto Kita dalam program terbaru di channel kita ini Mantan Tersedih Jadi dalam program ini kita akan berbagi kisah tentang mantan Agar kita yang hari ini dikhianati mantannya Yang hari ini sedang merindukan mantannya Yang hari ini merasa sudah dilupakan Oleh mantannya kita tidak pernah merasa sendiri Kita tidak pernah merasa menjadi satu-satunya orang yang paling menderita Karena ada begitu banyak orang yang senasib dengan kita Ada begitu banyak orang yang terus memendam rasa rindunya kepada mantannya Sehingga ketika kita mendengarkan berbagai kisah orang-orang yang mengalami Perpisahan dengan mantan yang jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan Kita bisa mengambil hikmahnya Dan yang paling penting kita akan menjadi orang yang lebih pandai bersyukur Bahwa keadaan yang kita alami Ternyata masih jauh lebih mudah Masih jauh lebih ringan Daripada keadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain Selalu bersyukur itu penting Agar kita menjadi orang yang selalu mendapatkan limpahan Kenikmatan dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Jika engkau pandai bersyukur dengan nikmatku Maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian Tetapi jika engkau tidak pandai bersyukur Sesungguhnya azabku sangat pedih Nah Jadi Pada episode yang pertama ini Saya akan cerita Sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang sahabat Dalam program mantan tersedih Insya Allah semoga kalau Atensinya besar Kita bisa teruskan program ini Karena ada begitu banyak kisah Saya sudah mendampingi Orang-orang yang berpisah itu selama 28 tahun Sejak saya mahasiswa Awal saya masuk kuliah itu usia 17 tahun Ya Sampai sekarang usia 45 tahun Itu terus tuh Harus mendengarkan curhat Dan Mendampingi Menemani Teman-teman yang Sedang berada pada fase terberat Kehidupan mereka Berpisah Dengan Kekasih tercinta Yang harus segera menjadi mantan Baik Nanti di Episode yang kedua Tidak pakai pengantar lagi Ya Ini Biar Teman-teman tahu Ini program baru Di Channel kesayangan kita ini Ya Karena Kita kan harus Berinovasi terus ya Agar Semuanya Tetap Merasa Penasaran ya Dari hari ke hari Dengan berbagai Konten yang ada di channel kita ini Baik Di episode pertama ini Saya akan cerita Tentang Ya Seperti kasih tak sampai juga Karena memang Kisah mantan itu Semuanya adalah Kisah kasih Yang tak sampai Jadi ada Seorang laki-laki Ya Dia kuliah Di sebuah tempat Dan Mengenal ya Seorang wanita Kuliah di tempat Yang sama Tetapi Berbeda Fakultas Ya Tentu Tentu Sama-sama Memiliki Ketertarikan Nah Perbedaannya Dalam Cara Memandang Cara Memandang Bagaimana Ikatan Hubungan Cinta ini Akan dibangun Ya Si laki-laki ini Tidak mau Bacaran Maunya Langsung Menikah Sementara Si wanita Ya Dia setuju Dengan Prinsip itu Tetapi kan Dia punya Orang tua Ya Orang tuanya Tentu beda Pandangan hidupnya Dengan si laki-laki Tadi Orang tuanya Maunya Ya Menikah Tetapi Kuliahnya Selesaikan Dulu Dan Kemudian Bekerja Dulu Nah Setelah itu Menikah Toh Saat itu Juga Masih Muda-muda Kan Baru Usia 23 Tahun Itu kan Masih usia Yang sangat Muda Berjalanlah Kisahnya Si laki-laki Ini bilang Saya Mencintai Kamu Saya Menyukai Kamu Dan Saya Ingin Kamu Menjadi Istri Saya Menemani Saya Selamanya Dan Menjadi Ibu Dari Anak-anak Saya Menjadi Nenek Dari Cucu-cucu Saya Tapi Saya Tidak Mau Pacaran Saya Mau Kita Segera Menikah Ya Wanita Tadi Menjawab Ya Tidak Bisa Begitu Ya Kamu Kuliahnya Juga Belum Selesai Saya Kan Juga Kuliahnya Belum Selesai Dan Mereka Sempat Berpisah Pada Saat Itu Si Laki-laki Bilang Ya Sudah Kalau Tidak Saya Tidak Cari Orang Laki Sementara Si Wanita Berfikir Kemudian Bahwa Dia Juga Sangat Mencintai Laki-laki Ini Ya Nah Suatu Hari Laki-laki Ini kan Kuliah Tetapi Nyambi Kerja Datanglah Si Wanita Ketempat Kerjanya Dia Bilang Mas Ada Bapak Sama Ibu Datang Dari Kampung Kalau Punya Waktu Nanti Sore Kita Ketemu Yuk Katanya Si Laki-laki Ini Kemudian Berfikir Kenapa Kemarin Diajak Menikah Tidak Mau Ya Sekarang Malah Ngajak Ketemu Dengan Orang Tuanya Sementara Dalam Waktu Perpisahan Itu Si Laki-laki Ini Sudah Mulai Memprospek Orang Lain Dia Jawab Saya Tidak Bisa Saya Nanti Sore Ada Kegiatan Yang Tidak Bisa Saya Tinggalkan Ya Nah Berjalan Lagi Kisahnya Semakin Wanita Ini Menerima Penolakan Semakin Rasa Cinta Itu Muncul Dan Membesar Di Dalam Hatinya Sampai Beberapa Bulan Kemudian Si Laki-laki Ini Sudah Memfinalisasi Analisasi Calonnya Calonnya Sudah Dialamar Orang Tuanya Juga Sudah Oke Dan Hanya Tinggal Menunggu Waktu Untuk Menikah Tau-tau Datanglah Si wanita Ini Datang Ngekos-kosannya Bawa Makanan Begitu Dan Kemudian Si wanita Ini Juga Sudah Tau Bahwa Si laki-laki Ini Akan Menikah Tapi Dia Tetap Berusaha Dia Datang Bawa Makanan Ngajak Ngobrol Dari Hati Ke Hati Siapa Tau Masih Ada Kesempatan Untuk Mengubah Fikiran Tapi Ternyata Si laki-laki Ini Ya Dulu kan Saya Ajak Kamu Duluan Saya Mencintai Kamu Saya Menyayangi Kamu Saya Tertarik Kepada Kamu Tetapi Apapun Saya Lebih Takut Berdosa Kalau Kita Bersama Kalau Kita Sampai Pacaran Maka Kita Pasti Berdosanya Ya Menunda-nunda Pernikahan Kita Sudah Punya Komitmen Kemudian Kita Jalan-jalan Kesana Kemari Kita Berboncengan Naik Sepeda Motor Kita Nonton Ke Bioskop Kita Pasti Berdosanya Saya Mencintai Kamu Bahkan Hingga Hari Ini Tetapi Saya Lebih Takut Lagi Berdosa Karena Apa Karena Komitmen Kita Tadi Ya Sudah Pulanglah Si Wanita Ya Sambil Berbes Mili Tentu Di jalan Nangis-nangis Kemudian Si Laki-laki Menikah Ini Wanita Ini Untuk Healing Butuh Waktu Lama Sangat Lama Ya Dia Harus Curhat Kepada Apa Orang-orang Yang Biasa Menerima Curhat Dan Seterusnya Sementara Laki-laki Ini Meneruskan Membangun Rumah Tangganya Beberapa Bulan Kemudian Mereka Ketemu Lagi Dalam Sebuah Acara Dalam Sebuah Acara Begitu Si Laki-laki Ini Cuma Bilang Kamu Jangan Lama-lama Sendiri Ya Kan Kuliahnya Juga Sudah Hampir Selesai Nunggu Wisuda Saja Kamu Harus Segera Punya Calon Dan Segera Menikah Karena Kamu Cantik Kalau Orang Cantik Itu Peluang Berdosanya Nanti Sangat Besar Si Wanita Ini Marah Dibilangin Begitu Pokoknya Marah Kemudian Dia curhat Lagi Keseorang Teman Yang Lain Dia curhat Bahwa Dia kecewa Sekali Padahal Ini kan Nasihat Yang Baik Disampaikan Pun Dengan Lembut Dengan Bercanda Dan Seterusnya Tetapi Itu Menimbulkan Kemarahan Yang Luar Biasa Tetapi Ya Sudah Ya Waktu Pun Berjalan Begitu Dan Akhirnya Si wanita Ini Menemukan Pengganti Si laki-laki Tadi Ya Nah Yang Menarik Wanita Ini Kemudian Merawat Kemarahannya Kepada Si laki-laki Merawat Kemarahan Agar Dia bisa Melupakan Laki-laki Tersebut Padahal Dia kan Diajak Nikah Duluan Tapi Alasannya Belum Selesai Guliah Ya Apa yang Dilakukan Oleh si laki-laki Ini Apakah Dia Marah Atau Membenci Si wanita Itu Tidak Ini kan Zaman Media Sosial Ya Semua orang Bisa Terus Memantau Apa yang Terjadi Pada Kehidupan Teman-teman Sahabat Mantan-mantan Dan seterusnya Si laki-laki Ini terus Dia Dia Mengintip Media Sosial Dari Si wanita Itu Bukan Untuk Kembali Bersama Tetapi Dia Terus Mendoakan Si wanita Mendoakan Yang Terbaik Kalau Dia Melihat Si wanita Ini Karirnya Bagus Pekerjaannya Bagus Suaminya Juga Punya Karir Yang Bagus Dia Betul-betul Merasa Bahagia Pernah Suatu Ketika Dia Merasa Panik Melihat Si wanita Ini Kok Media Sosialnya Sekarang Jadi Jualan-jualan Baju-baju Bayi Daster-daster Dan seterusnya Ada apa ini Apakah dia Dikeluarkan Dari pekerjaannya Apakah suaminya Masih bekerja Dan seterusnya Tetapi Begitu Dia Tahu Suami Si wanita Ini Pekerjaannya Oke Baik-baik Saja Ekonomi Mereka Juga Sangat Bagus Tentu Orang Berjualan Juga Untuk Hobi Di media Sosial Juga Banyak Jualan Baju Dan seterusnya Dia Merasa Lega Dan Dia Terus Mendoakan Yang Terbaik Untuk Si wanita Ini Sampai Kapanpun Meski Si wanita Terus Membencinya Membenci Untuk Melupakan Seperti yang banyak Dilakukan orang Sementara Dia Terus Mendoakan Yang terbaik Terus Mendoakan Yang terindah Jadi Cinta Yang Paling Sedih Adalah Cinta Yang Tidak Pernah Bisa Saling Memiliki Tetapi Cinta Yang Paling Mulia Meski Dia Tidak Bisa Memiliki Dia Terus Mencintai Di Dalam Doa Doanya Demikian Semoga Bermanfaat Allahuaklam Bisawab Billahi Taufiq Wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh